Usia muda tak menyurutkan langkah Rangga Aji Syaputra untuk beternak sapi. Meskipun baru berusia 18 tahun, ia melihat beternak sebagai sebuah peluang. Sebab ketersediaan daging sapi di Bangka Belitung masih cukup terbatas. Pria kelahiran tahun 2006 ini mengungkapkan, sejak usia TK sudah diajari oleh orang tuanya untuk mengenal sapi. Bahkan diajak hingga ke Lombok, Sumbawa, Probolinggo, dan Lampung untuk belajar bagaimana proses beternak sapi yang baik dan benar. Rangga juga mengungkapkan saat ini pakan ternak hewan yang dimilikinya diproduksi sendiri. Ia mengaku dapat meraih omset hingga miliaran rupiah, apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha seperti saat ini. Bahkan tahun lalu, sapi kurban limosin dipesan oleh Presiden Jokowi Dodo untuk masyarakat Bangka. Kelahiran tahun 2006, karena dari TK sudah diajarin bapak bermain sapi. Dari TK itu sudah dibawa ke Lombok, ke Sumbawa, sudah ngeliling lah. Sampai ke Perukolinggo, ke Lampung, sudah diajak jalan-jalan, mencari pengalaman untuk belajar main sapi. Pria asal Madura ini berpesan kepada anak-anak muda agar terus semangat, meluangkan waktu yang ada untuk belajar dan jangan gengsi. Dari Pangkal Pinang, Mulyo Widodo, TVRI Bangka Blitung melaporkan.